Tanaman obat keluarga baik yang berjenis serimpang, daun, akar maupun buah ternyata sudah dimanfaatkan masyarakat Indonesia sejak dahulu sebagai bahan obat tradisional untuk mengalami masalah kesehatan sederhana. Selain itu, obat alternatif dari bahan alami juga dipercaya memiliki efek samping yang minim jika dibandingkan dengan obat-obatan kimia produksi pabrik. Tanaman obat keluarga atau toga juga bisa didapat dengan mudah dan murah, terutama jika ditanam sendiri di lingkungan tempat tingga. Hal tersebutlah yang selalu digaungkan, baik dari pemerintahan tingkat desa hingga kabupaten pada masyarakat desa Argomulyo. Hal tersebut pun membuat warga desa tertarik untuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami toga. Kepala desa Argomulyo mengakui sejak membudidayakan toga di pekarangan rumah, warga mulai mengerti manfaat positifnya. Mereka mulai memanfaatkan toga sebagai pengobatan alternatif seperti batuk, demam, dan pengobatan lainnya. Pas itu tujuannya agar kita lebih menggunakan ke bahan tradisional karena disitu ada minim efek samping daripada obat-obat yang instan dijual di toko-toko atau warung-warung. Toga yang ditanam warga di desa ini bervariasi, seperti pacar Cina yang berhasiat mengurangi rasa sakit atau nyeri, serai yang membantu menyembuhkan batuk, kucai menurunkan kadar kolesterol, dan banyak jenis toga lainnya. Tidak hanya menanam, mereka juga telah diedukasi manfaat dan cara pengolahannya, sehingga produk toga yang memiliki berbagai hasiat diolah menjadi berbagai macam jenis pangan dan minuman. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.